Dan pemirsa kami sekarang akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik kemacetan. Ada rekan kami Angel Valentina di ruas Tol Cikampek, Jawa Barat. Serta juga ada Bribda Satria dari NTMC Polri dan juga Trianisha di Bandung, Jawa Barat. Saya akan ke Angel terlebih dahulu. Angel, bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di Tol Cikampek? Apakah kemacetan masih terjadi? Ya, memang sejak Rabu sore hingga pagi hari ini masih terlihat sejumlah penumpukan kendaraan di ruas Tol Cikampek. Di mana hal ini diakibatkan oleh adanya libur panjang jelang Hari Raya Maulid dan juga Natal kemarin yang disambung dengan libur akhir pekan. Yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur dan juga pulang ke kampung halaman mereka. Dan berdasarkan pantauan kami juga di ruas Tol Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang berplat nomor B. Dan di mana tujuan mereka didominasi oleh arah Bandung, arah Cirebon dan juga arah Jawa Tengah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa sejak pukul 3 pagi tadi sudah terjadi antrian di ruas Tol Cikampek ini. Di mana antrian tersebut terjadi sepanjang 2 km. Namun pada pukul 4 pagi hari tadi sejumlah antrian sudah tidak lagi terlihat dan kondisi arus lalu lintas pun sudah terpantau normal seperti biasa. Jalur Cikampek menuju sadang pun setelah keluar dari Tol Cikampek ini sudah terpantau lengang. Hanya saja ada terlihat beberapa bus-bus yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan untuk menunggu penumpang. Tadi juga kami mencoba untuk melintasi jalur Tol dari Jakarta menuju Cikampek di mana kami mulai dari Tol Kebonjeruk yang kami tempuh kurang lebih dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam ini sudah berarti bahwa jalur Tol dari Jakarta menuju Cikampek sudah berangsur normal. Dan mengingat bahwa hari Senin sejumlah warga sudah mulai beraktifitas seperti biasa maka puncak arus balik pun diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu Siang. Dan untuk mengantisipasi sejumlah kemacetan maksud kami seperti yang terjadi kemarin sejumlah pos polisi Polda Metro Jaya berserta sejumlah Polres pun melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya adalah mulai hari ini sudah dilakukan penempatan sejumlah personil di beberapa tempat misalnya saja di res area 62, 52 dan juga 42. Di mana di res area 62 dan 52 ini ditempatkan 1 peleton Basara dan juga 12 personil dari Polantas. Di mana selain itu di res area 42 juga ditempatkan sebanyak 12 polantas. Dan namun hingga kini belum diketahui apakah volume kendaraan yang akan balik akan sama jumlahnya dengan yang datang karena mengingat masih ada libur akhir tahun. Demikian Zekia kembali ke Anda di studio. Terima kasih Angel atas informasinya.